Keren masih berada di dekat kapal induk yang saat ini dibawa di pusat perbaikan kapal di Murmans untuk melanjutkan perbaikan. Menurut seorang pejabat pabrik, Keren akan dihapus setelah penyelidikan atas insiden selesai dan tim perbaikan menentukan cara terbaik untuk menghapusnya. Admiral Kuznetsov yang sebenarnya adalah kapal penjelajah berat pembawa pesawat. Rusak setelah dermaga kering mengambang yang digunakan kapal untuk perbaikan tiba-tiba mulai tenggelam karena kegagalan pasokan listrik. Dermaga kering miring ketika sedang tenggelam dengan salah satu dereknya jatuh ke dekat kapal. Kuznetsov merupakan satu-satunya kapal induk Rusia dengan panjang sekitar 930 kaki, lebar 235 kaki, dan tinggi 210 kaki serta bobot perpindahan maksimum sekitar 59 ribu ton. Kapal kelas Kuznetsov didukung oleh 8 mesin atau boiler, 4 turbin uap, dan 6 generator diesel, membuat kapal bisa berlari dengan kecepatan maksimum sekitar 33 mil per jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!